Setelah mendengar aspirasi para pelajar dan orang tua serta para guru, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal November 2020 mendatang. Kembali dibukanya, sekolah diawali dari tingkat sekolah menengah pertama dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Rencana tersebut juga telah dibahas melalui rapat bersama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya. Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah akan dimulai 2 November untuk tingkat sekolah menengah pertama. Setelah satu minggu dilakukan evaluasi dan dirasa memungkinkan, maka akan disusul dengan kelas 4, 5, dan 6 tingkat sekolah dasar. Untuk memastikan setiap sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 terus dilakukan. Jika nantinya resiko penularan COVID-19 meningkat, maka sekolah akan ditutup kembali. Pertama mungkin SMP dulu ya, SMP kelas 1, 2, 3, itu kurang lebihnya mungkin 1 minggu, habis itu kita lihat bagaimana hasilnya, baru kita 4, 5, 6. 1, 2, 3-nya kita menyusul nanti. Ini kan adanya sekolah ini, sekolah mewajibkan untuk disiplin protokol kesehatan. Ini mungkin secara psikologi, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan minimal, mereka akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi remaja kita dan anak-anak nanti untuk bisa terus memakai masker. Nazur Iman, salah seorang guru mengatakan, pembelajaran melalui daring dan luring tidak begitu efektif dibanding tatap muka langsung di sekolah, terutama untuk membentuk karakter siswa. Namun untuk membuka kembali sekolah, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena kita guru ini bukan cuma memberimu, tapi mendidik juga Pak. Jadi mendidik adabnya gitu. Jadi kalaupun dia secara daring, oke nilai boleh, kita nggak tahu nih, anak ini yang ngerjakan siapa? Apakah ada orang tuanya? Dibantu orang tua? Oke lah. Kalau orang tua mengarahkan, kalau dibantu full orang tuanya kan, pasti kita tahu, guru sudah tahu kemampuan siswa biasanya gitu. Ini menangkapnya cepat, ini menangkapnya lambat. Jadi lebih baik sebenarnya tatap muka, karena tatap muka ini selain tugas guru itu memberikan imu, tapi juga memberi karakter Pak. Rencana kembali dibukanya sekolah di Kota Waringin Timur akan dilaksanakan berdasarkan zona rawan penyebaran COVID-19 perkelurahan atau desa. Sekolah yang akan dibuka adalah sekolah yang berlokasi di kelurahan atau desa dengan tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 dinilai rendah. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.